Jadi video kali ini saya akan membuat panduan tentang bagaimana membuat installer USB Windows 10 dengan menggunakan Rufus Kebetulan saya sedang butuh installer Windows 10 untuk menginstall ulang komputer saya di rumah, makanya saya membuat video ini Jadi, apa namanya Saya mengikuti panduan dari winpoint.com Kalau tidak salah ya, winpoint.com Jadi, yang dibutuhkan yaitu USB atau flash disk Kemudian install ISO, file ISO Windows 10 terbaru Saya sudah download file ISO-nya ada di sini Ini dia file ISO-nya, kemudian butuh flash disk-nya juga Kemudian aplikasi Rufus-nya Untuk aplikasi Rufus-nya, download di ini Download di Rufus.ie Atau kalau di inggriskan itu IE Download nanti geser ke bawah, nanti ada menu downloadnya yang ini Rufus 3.4 Kemudian di install atau pilih yang versi portablenya ini juga bisa Jika sudah, jalankan file Rufus-nya Jadi, ini file Rufus-nya Kemudian Selanjutnya adalah Jangan lupa tancapkan flash disk-nya ke komputer atau ke laptop atau kedua-duanya Jalankan aplikasi Rufus-nya Kemudian ini adalah flash disk-nya Kemudian Kemudian bootable-nya disk or ISO image Pilih yang ini Select Pilih dulu apa namanya ISO-nya Saya taruh di desktop ya tadi ya Oh nggak, saya mau ambil yang di ini aja Di kumpulan aplikasinya saya Di folder kumpulan aplikasi Ini dia Oke, ini saya pilih Open Sudah terpilih Kemudian ini pilih Apa ini yang dipilih ini GPT ya Oh bukan Ini pilihnya MBR Oke, MBR Oke, ini sudah dipilih MBR sudah dipilih Ini sudah Dia file system Nvts Quick format di centang Create action di centang Statusnya sudah ready Sekarang klik Tinggal klik start Ini klik aja Ini tunggu prosesnya Jadi biar nggak menunggu lama Saya akan pause ini dulu ya Jadi tadi saya lupa Apa namanya Mengenai selesainya Jadi saya langsung Apa namanya Langsung saya ambil Drive-nya Lupa saya kasih penjelasan Jadi intinya Kalau sudah selesai Proses copy-nya itu Proses copy file ISO-nya Windows 10 Proses disini Akan berwarna hijau Di bagian ready ini Akan berwarna hijau Namun Kembali lagi Tertulis ready Seperti ini Dan Itu bisa Tombol start Kembali aktif Dan tombol close Jadi kalau sudah selesai Tinggal klik tombol close Dan itu sudah selesai Kemudian Karena itu sudah selesai Tinggal Eject lagi Drive-nya Otomatis kan disini Drive-nya ada Di bagian pojok disini Tinggal di-eject Dan installer Bisa dipakai Gitu aja Oke Itu mengenai Proses pembuatan Installer Installer Windows 10 Menggunakan Rufus Di USB